Penelitian UNICEF di Indonesia pada tahun 2015 menemukan fakta. Satu dari enam anak perempuan terpaksa tidak masuk sekolah pada saat menstruasi. Mereka memilih membolos karena merasa malu dan tidak nyaman. Ketidaknyamanan bisa karena apa yang mereka rasakan, serta tidak menemukan bantuan obat peredah nyeri, atau tidak terdapatnya toilet yang bersih dan terpisah di sekolah mereka. Ataupun yang berhubungan dengan sanitasi, seperti ketersediaan pembalut cadangan, air bersih dan sabun, tempat terpisah untuk mengganti pembalut, dan juga tempat membuang pembalut. Sedangkan untuk lingkungan sosial, masih ada teman laki-laki yang mengoloknya. Disinilah dibutuhkan peran besar sekolah dan madrasah untuk membantu siswa perempuan, menghadapi proses alamiah yang terjadi pada tubuh mereka. Sekolah dan madrasah juga berperan besar untuk menghapus stigma negatif yang selama ini beredar di masyarakat. MKM atau Manajemen Kebersihan Menstruasi adalah pengelolaan kebersihan dan kesehatan pada saat perempuan mengalami menstruasi. Banyak anak perempuan tidak memiliki pemahaman yang tepat saat mengalaminya untuk pertama kali. Jika sekolah tidak melaksanakan MKM dengan baik, maka tentu saja akan membawa dampak bagi siswa perempuan, terutama dari segi kesehatan, khususnya pada penyakit infeksi saluran kecing, infeksi saluran reproduksi, dan infeksi lainnya termasuk infeksi jamur. Lebih jauh lagi, jika tidak tersedia sarana yang layak, bisa mendorong siswa perempuan untuk membuang pembalut pada toilet, menyebabkan toilet tersumbat tidak bisa dipakai, sehingga bisa menimbulkan lebih banyak masalah di kemudian hari. Oleh karena itu sangatlah penting untuk sekolah dan madrasah melaksanakan MKM dengan baik. Pertama, terlebih dahulu dimulai dengan memastikan adanya tim pelaksana UKSM, baik dari guru maupun siswa. Kedua, sekolah atau madrasah juga menunjuk guru pembina UKSM. Hal ini dilakukan agar MKM terus berjalan dan juga terus disosialisasikan. Bagaimana ibu sebagai pembina UKSM siap untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dimeramakan oleh mereka? Misalkan saya, ibu. Langkah selanjutnya adalah memastikan adanya toilet ramah MKM yang mengacu pada buku panduan. Toilet yang ideal untuk terlaksananya MKM adalah sebagai berikut. Terpisah, terdapat gantungan baju, bisa dikunci, terdapat air, sabun, kertas atau plastik pembungkus, tempat sampah tertutup, dan tersedia cermin. Juga terdapat tempat untuk membalu cadangan. Sekolah dan madrasah dapat menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk memastikan tersedianya toilet ramah MKM. Pada toilet juga dapat dilengkapi tulisan yang informatif mengenai MKM, seperti dengan memasang poster di dinding. Saat menstruasi, ada beberapa keadaan yang dirasakan. Ada yang merasakan sakit ringan di bagian perut bawah dan pinggang bawah. Sebagian lagi ada yang mengalami rasa sakit yang sangat mengganggu. Oleh karena itu, ruang kesehatan sekolah atau ruang kesehatan madrasah akan menjadi tujuan utama mereka untuk mendapatkan bantuan. Menstruasi pertama biasanya datang tak terduga. Oleh karena itu, siswa perempuan harus mendapat pengetahuan mengenai MKM agar tidak panik dan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pembalut. Selain menyediakannya secara gratis, sekolah atau madrasah juga memastikan ketersediaannya di tempat khusus, di mana siswa perempuan dapat membeli pembalut jika membutuhkannya. Ataupun pihak sekolah dan madrasah dapat mendorong pendidikan karakter dengan menyediakan kotak kejujuran. Siswa perempuan dapat mengambil pembalut dan memasukkan uang pengganti pada kotak kejujuran tersebut. Walau menstruasi hanya dialami oleh siswa perempuan, Namun para siswa laki-laki pun harus mendapatkan edukasi dan informasi yang sama mengenai menstruasi. Hal ini penting agar siswa laki-laki dapat menghargai dan tidak melakukan perundungan atau mengejek rekannya siswa perempuan yang sedang mengalami menstruasi. Jangan pagep, jangan dilejek! Oleh karena itu, sekolah dan madrasah harus menyediakan informasi kebersihan menstruasi dalam berbagai bentuk materi komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, selain pemberian sosialisasi berkala oleh guru-guru. Salah satu hal yang bisa dan menarik untuk dilakukan adalah menyediakan komik MKM untuk tingkat SD atau madrasah ibtidaiyah dengan bahasa yang sederhana dan tampilan yang menarik. Komik tersebut dapat menginformasikan dengan jelas mengenai menstruasi kepada seluruh siswa. Sedangkan untuk tingkat SMP atau madrasah Sanawiyah dapat disediakan buku cerita MKM. Jika kegiatan MKM dapat dilaksanakan dengan baik, maka ketakutan akan menstruasi akan hilang dengan sendirinya. Siswa perempuan akan merasa nyaman untuk bersekolah dan beraktifitas. Siswa yang teredukasi dengan baik mengenai menstruasi juga akan menjadi agen perubahan yang sangat berpengaruh bagi lingkungannya dan menggalakkan perubahan yang positif, sehingga bisa menghapus stigma dan anggapan negatif serta mitos mengenai menstruasi yang selama ini dipercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.